Langsung sell Lu lagi ngapain? Trading dong, cari cuan bos Lah, ayo ruang forex dulu Nah, terus ini gimana? Udah buruan Kembali lagi di ruang forex Disini kita akan bahas tentang forex dan sekitarnya Dengan saya, Misifah Dan saya, Tutor Rizky Podcast kali ini kita akan membahas Q&A yang pernah saya lempar di IG Dan banyak sekali teman-teman yang pada nanya-nanya tentang forex Nanti kita jawab ya Lu yang jawab, aku yang bacain pertanyaannya Aku tak yang jawab Iya lah, udah lah sebagai tutor itu harus menjawab nih Pertanyaan pertama ya, langsung aja ya Ini banyak sekali yang pertanyaannya hampir mirip soalnya Berapa sih modal ideal untuk memulai trading forex itu? Oke, jadi modal idealnya ya Sebenernya macam-macam sih Tergantung dari kemampuan ekonominya pribadinya sendiri Gini aja, aku anggap lu aja yang trading lah Jadi lu ini trading mau tujuannya untuk apa? Untuk living atau hanya untuk tambahan aja? Atau untuk jajan aja lah, kayak gitu Jadi kalau misalkan untuk buat living Lu harus tahu dulu Cost per bulan itu berapa? Pengeluaran lu setiap bulannya itu berapa? Nah, misalkan aja Tak buat costnya sebulan 5 jutaan lah 5 jutaan Nah Kemudian lu juga harus tahu Teknik tradingnya itu yang lu pakai kayak gimana Profitnya seberapa? Resikonya juga seberapa? Anggeplah itu lu trading minimal Paling nggak sebulan itu profit 3% lah sedikitnya Nah, 3% itu tadi Lu anggap 5 juta Nah, 3% aja 5 juta Nah, butuh modal 100%nya ini berapa? Nah, tinggal dikalikan ya mungkin 100 lebihan lah 100 jutaan lebih Jadi modal yang harus dikeluarkan untuk trading Untuk living Dengan biaya hidup pengeluaran sebulan 5 juta ya Lu harus nyiapin modal 100 jutaan ke atas Nah, beda lagi kalau lu hanya untuk Sampingan atau untuk jajan Ya mungkin modal sedikit atau 100an juga sudah bisa untuk trading Nah, itu di broker-broker kok Biasanya aku lihat ya Banyak itu bisa mulai trading awal dengan Cukup modalnya 100 dolar aja Bahkan 10 dolar juga bisa Itu maksudnya gimana sih? Ya, kalau itu ya cuma untuk Promosi broker-broker lah Ya, aku anggap ya bisa aja Trading 10 dolar itu sudah bisa Tapi ya, kalau menurutku sendiri ya Kalau buat belajar ya nggak masalah Tapi kalau untuk penghasilan Ya, mana mungkin Ya, kalau menurutku sendiri ya Ya, kita belak-belakan aja lah Ya, biasanya buat promosi broker-broker Buat cari nasabah baru Kayak gitu aja Oke, oke itu ya teman-teman Jadi harus dipikirkan dulu Trading ini tujuannya untuk apa Harus paham dulu teknik trading Yang mau dipakai Nanti rata-rata profitnya berapa Jangan sampai salah hitung Lanjut ya ke pertanyaan kedua Ini banyak banget Kalau yang tanya tentang ini Profitnya berapa sih perbulannya Itu pertanyaan template itu Banyak banget Ya, menurutku orang yang Awal-awal langsung tanya Profitnya berapa Ya, menurutku Biasanya orang-orang yang tanya Kayak gitu ya Orang-orang yang awam Orang-orang yang baru Yang menggunakan trading forex ini Hanya untuk pelarian aja Mungkin dari usahanya yang kemarin Itu gagal Atau Orang ini ingin Uang yang instan Kayak gitu Tapi Orang yang udah ngerti Trading forex Biasanya Tanyanya gak gitu sih Tanyanya dia Uangku ini aman gak Iya Orang yang udah-udah ekspor Biasanya tanya gitu Dia tanya keamanan modalnya Kalau aku Pribadi Trading sih Gak Gede-gede amat Menurutku Kecil banget profitku Sebulan cuma 3-5% aja lah Beda dari luaran dong ya Di luaran Luaran mungkin sehari bisa dapet Itu segitu Iya sehari 1% dulu ada ya Iya ya Resikonya juga Tapi ya Intinya Aku trading Asal modal aman lah Modal aman profit ya Pasti ngikutin Kita syukurin aja profit Sebulan 3% Ya gak masalah Asalkan modalnya aman Bisa tak tarik kapanpun aja Jadi aku trading ini konsepnya Untuk jangka panjang Gak suka Palapan profit Gede-gedean profit Tapi ya Kalau ngeliat orang-orang profitnya Gede-gede ya Cukup seneng juga Orang ini ternyata Hebat juga ya Kayak gitu ya Ya biarin aja lah Orang lain yang profit gede-gede Kita yang kecil ya Tetap bersyukur Ya tetap seneng lah Liat temen-temen profit Yang gede-gede itu juga Kadang juga ngiri sih sebenernya Tapi ya Ya sudah lah Yang penting keamanan modalnya Terus Tinggal membesarin modal ya Karena kan udah tau Tekniknya aman gitu ya 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 sebenernya Itu yang tradingan utama Tapi ya ada mungkin Untuk sampingan Dengan teknik yang Ya mungkin agak ekstrim lah Jadi profitnya juga Ya Lumayan untuk bisa jajan Tapi itu Resikonya juga Resikonya harus ngerti juga Ya Untuk sesekali ya Jajan gak masalah Oke gitu ya Temen-temen Lanjut pertanyaan ketiga Apa ada legalitas dari BAPEPT atau OJK Kemudian apa ada jaminannya juga Itu nih pertanyaannya ya Siapa yang tanya gitu Ada Yang tanya profit aja tadi Tak bilang orang awam Apalagi yang tanya gini Oke Kita jelasin aja Oke Kita itu disini Hanya mengedukasi Trading forex itu Seperti apa Tentunya dengan Trading forex yang Langkah-langkahnya Bener Kemudian juga kita Kadang sharing-sharing Tentang teknik trading Tentunya Ya intinya Sebuah komunitas Trading forex aja Misalkan pun Kita ada Robot trading Itu Ijinnya di Indonesia Juga masih ranju ya Kemarin kan Kena Sempat kena ada Problem itu Bergera investasi bodong Jadi Bukan Ijin dari Bapak Bepti atau OJK Juga sebenarnya Kalau Robot trading ini Robot itu kan Sebenarnya Hanya Software ya Hanya software Jadi Kita ada Ijin itu NIB Untuk penerbitan Piranti Lunak Atau software Kan Ya Kalau menurutku sendiri Sebenarnya sudah cocok Kita menerbitkan software Software trading Tinggal nanti Kita kasihkan ke Tradernya Nah dari trader itu Mau pakai atau enggak Ya terserah dia Jadi ya Sudah Lepas aja Bukan kita Mengelola dana Bukan Orang itu Menitipkan dana Kita Enggak kayak gitu Jadi Ya Yang trading Di kita itu Ya Orang-orangnya sendiri Pribadi sendiri Kita Hanya Memfasilitasi Jika orang tersebut Itu mau Trading yang Tekniknya Gimana Kemudian Jadi ya Kita Hanya Pemesanan aja Pemesanan Software Jadi Bukan Kayak yang Problem kemarin itu Kemudian Membahas tentang Bapak Pti Jadi harus Dipahami juga Bapak Pti Itu ngawasin Kegiatan Perdagangan Berjangka Dan komoditi Atau gampangannya Dia Ngawasin Broker-broker Yang ada di Indonesia Biar Bener Biar lurus Gak ada Kayak Money Games Atau segala macam Jadi kalau Menurutku Tiap orang Atau Individu Sendiri Itu mau Trading Pribadi Silahkan Masa ya Bapak Pti Sampai ngawasin Setiap Satu orang Orang Se-Indonesia Yang mau Trading Kan gak Mungkin Juga Nah Itu yang Masalah Bapak Pti Kemudian OJK OJK Sendiri Mengawasi Industri Keuangan Yang Dibawanya Mungkin Ada Perbankan Kemudian Asuransi Lembaga Pembiayaan Kemudian Ada Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Jadi Kadang Aneh juga Kalau orang Tanya Ini ada Regulasi Dari Bapak Pti Bapak Pti Atau OJK Lawang Kita loh Gak Nerima Dana Kita Juga Bukan Broker Gak Mengelola Uang 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 Pribadi Sendiri Dia Sendiri Yang Mengelola Dia Sendiri Yang Trading Jadi Saya pikir Gak Perlu Kita Harus Ada Ijin Dari OJK Atau Sampai Di Bapak Pti Gak Gitu Kemudian Untuk Jaminan Ini Juga Lucu Gini Misalkan Aku Mau Tanya Aja Kalo Ini Misalkan Lu Beli Kue Mau Makan Kue Ini Lu Beli Dulu Tapi Lu Gak Ngerti Kuenya Ini Enak Apa Enggak Kemudian Baru Atau Dari Kemarin Udah Basi Lu Makan Lahap Sampai Habis Atau Gimana Makan Dikit Dulu Kalo Enak Mungkin Bakal Tak Habisin Jadi Makan Sedikit Dulu Baru Dirasain Dulu Enak Baru Bisa Habisin Nah Kalo Gak Enak Kemudian Lu Minta Jaminan Ke Pembuat Rotinya Itu Tadi Gak Mungkin Jadi Lu Membeli Sama Dengan Lu Tahu Resikonya Lu Berarti Setuju Untuk Membeli Tadi Sama Aja Dengan Lu Membeli Tiny Trading Ya Lu Coba Pakai Dulu Dengan Dana Kecil Atau Pakai Akun Demo Juga Gak Apa Jika Sudah Yakin Baru Bertahap Dana Bisa Ditambahkan Kalo Pakai Akun Real Dengan Deposit Kecil Nanti Bisa Bertahap Sedikit Demi Sedikit Jadi Gak Ada Jaminan Akan Berhasil 100% Untuk Teknik Trading Nya Ini Ya Sama Aja Kayak Yang Roti Tadi Itu Nah Misal Misalnya Aja Lu Ini Kan Nanti Pulang Ke Rumah Ada Yang Jamin Akan Selamat Enggak Sampai Rumah Pasti Selamat Nah Enggak Ada Yang penting Kita Usaha Dulu Di Jalannya Hati-hati Ya Bener Jadi Ya Caranya Ya Lu Harus Hati-hati Biar Selamat Sampai Rumah Kan Kayak Gitu Sama Kayak Trading Lu Trading Juga Harus Hati-hati Ternyata Ada Pengaruh Dari Luar Kan Misalkan Gitu Kalau Dijalan Misal Kita Udah Pelan-pelan Ternyata Ada Yang Nabrak Dari Belakang Kan Itu Resiko Semua Bisnis Pasti Ada Resikonya Ya Jadi Emang Banyak Orang Yang Masih Kurang Paham Ya Akan Tugas Dari BAPEBTI Dan OJK Mungkin Pikirnya Masalah Keuangan Dan Trading Itu Harus Ada Ijin Dari Ditelusuri Dulu Yang Benar Seperti Apa Oke Pertanyaan Keempat Sudah Berapa Pertanyaan Ada Lima Oke Berarti Kurang Dua Oke Apa Yang Keempat Pertanyaan Keempat Gimana Caranya Tahu Strategi Trading Tersebut Bisa Dipakai Atau Sukses Untuk Jangka Panjang Gimana Caranya Agar Tahu Ya Jadi Sebelum Pakai Teknik Trading Tentunya Harus Tahu Juga Track Record Dari Teknik Yang Mau Dipakai Ini Jadi Paling Tidak Selama Dua Atau Tiga Tahun Kebelakang Kemudian Resikonya Itu Seberapa Besar Pernah Floating Sampai Berapa Persen Kemudian Baru Tanya Profitnya Rata Rata Per Tahun Atau Paling Kecil Per Bulan Berapa Kalau Tanya Per Perhari Perhari Nggak Bisa Nggak Bisa Nggak Bisa Perhari Itu Kalau Saya Sendiri Tanya Perhari Jangan Trading Di Saya Jangan Trading Sama Saya Saya Nggak Bisa Trading Harian Meskipun Bisa Tapi Tapi Nggak Bisa Konsisten Kalau Dalam Trading Satu Hari Pasti Seberapa Persen Nggak Bisa Nggak Ada Yang Bisa Kayak Gitu Tapi Memang Tadi Kan Bilangnya Track Recordnya 2-3 Tahun Kebelakang Ya Tapi Kita Nggak Tahu Untuk Kedepan Ini Marketnya Itu Seperti Apa Pergerakannya Tapi Paling Enggak Kita Sudah Ada Gambaran Dari 2-3 Tahun Kebelakang Ini Ternyata Floatingnya Itu Sampai Sekian Besarnya Kemudian Profitnya Rata-rata Pertahunya Sekian Misalkan Pun Nanti Ada Ganjalan Atau Dari Floatingnya Yang Memengkak Ya Nanti Kita Harus Pelajari Solusinya Juga Seperti Apa Jadi Kalau Orang Menjual Atau Men-share Teknik Trading Ya Sekalian Juga Aja Langsung Tanya Kalau Floatingnya Membesar Resikonya Resikonya Kan Otomatis Juga Besar Nah Itu Solusinya Seperti Apa Harus Ada Solusinya Misalkan Tingkat Keberhasilannya 80 20 Maksudnya 80 Untuk Winrate 20 Ini Ada Ganjalannya Jadi Kita Mengelola 20 Persennya Ini Seperti Apa Biar Dia Tidak Bertambah Kalau Bisa Dia Mengurang Lagi Agar Profitnya Juga Akan Bertambah Karena Kadang Ada Orang Juga Yang Awalnya Trading Kemudian Ternyata Profit Terus 7 Sampai 10 Open Posisi Dia Profit Terus Tapi Sekalinya Ada Cut Loss Dia Langsung Berhenti Padahal Nantinya Ini Setelah Cut Loss Sekali Biasanya Ada Profit Lagi Untuk Menutupi Cut Loss Tadi Ataupun Bahkan Melebihi Dari Cut Loss Tadi Tapi Orang Kadang Udah Kena Sekali Apalagi Orang Yang Kena Loss Dari Awal Mungkin Langsung Gak Pakai Lagi Gak Gak Usah Dipakai Padahal Cut Loss Itu Kan Disini Cut Loss Bukan Dalam Arti Semua Uangnya Hilang Tapi Beberapa Persen Misalkan 5 Atau 10 Persen Uangnya Hilang Tapi Kemudian Bisa Ditutupi Lagi Dengan Profit Asalkan Dia Konsisten Mau Belajar Lagi Mau Menjalankan Lagi Jadi Intinya Kalau Udah Menemukan Teknik Trading Yang Udah Bagus Ya Harus Selaten Jangan Kontak Ganti Teknik Terus Oke Gitu Ya Pertanyaan Terakhir Ada Yang Ingin Banget Buat Belajar Trading Mandiri Tapi Orangnya Masih Belum Yakin Apakah Nantinya Bisa Karena Mungkin Sudah Umur Dan Gaptek Belum Belum Mus Pasti Kan Ada Contohnya Juga Yang Kapan Hari Burut Mie Yang Orangnya Udah Setengah Abad Kemudian Orang Kaptek Dan Gak Ngerti Fark Sama Sekali Tapi Sekarang Gimana Itu Lo Ngatain Apa Gimana Kok Lengkap Gitu Kan Bener Si Aku Ngap Adanya Intinya Pertama Buang Dulu Sifat Pesimis Itu Awalnya Harus Ada Energi Positif Harus Semangat Dan Terutama Harus Ada Niat Untuk Belajarnya Harus Yakin Dulu Selama Bisnis Enggak Melanggar Aturan Dari Pemerintah Juga Asalkan Sudah Ditakar Dari Awal Untuk Memulai Trading Ini Dengan Uang Sedemikian Jadi Bukan Keseluruhannya Sudah Ditakar Dari Awal Jadi Jangan Gambling Juga Tapi Harus Dipikirkan Kadang Orang Yang Sudah Kepepet Itu Baru Mulai Justru Yang Seperti Itu Akhirnya Banyak Yang Gagal Berjatuhan Tapi Di Luaran Ada Yang Power of Kepepet Gimana Itu Ayo Kepatah Dari Mana Itu Lu Kepepet Baru Belajar Trading Yang Ada Malah Gak Fokus Kepok KB Malah Kepet Senggada Ruang Forex Ngobrol Seru Dunia Forex Dan Sekitarnya